Intro Kasus hukum yang menjerat putri dari penyanyi lawas Nia Janiati yakni Olivia Natania kini kembali berlanjut ke dalam persidangan pembacaan jaksa penuntut umum yang mana wanita yang sering disapa dengan nama panggilan Oi itu dituntut dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Dan dalam jalannya sidang Oi pun terlihat begitu menerima tuntutan walau dirinya masih memiliki peluang melalui Play Doi yang akan dibuat olehnya sebagai salah satu senjatanya di persidangan selanjutnya. Lantas seperti apakah suasana persidangan serta penjelasan dari kuasa hukum Olivia Natania serta para korban mengenai tuntutan 3,5 tahun penjara untuk sang kliennya tersebut. Ada siap ya? Dan ngerikan kondisi lain? Ya, sudah siap. Terima kasih. Lohol, dapat. Di privatin ya, Bort juga ya? Terima kasih Ibu. 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 yang memutuskan dari kita sudah disampaikan tadi bahwa kalau itu buat peredohnya sendiri selain dari kita soal-soal di sini dia akan buat sendiri dan itu gak ada campur tangan kita memang dia buat sendiri jadi dia sampaikan kalau dari kita sendiri ya kami setiap pembacaan peredohnya ya Hakim sudah tahu lah ya kalau menjaksa gue untuk umum seperti itu kan peredohannya akan terjadi punya pertimbangan tersendiri terima kasih